Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan berita daerah siang. Pemirsa, setelah lolos penilaian administrasi Lomba Pengelolaan Bank Sampah Unit atau BSU, sebanyak 8 BSU di 4 kecamatan sekota Pekalongan mengikuti verifikasi lapangan oleh tim penilai dari tim penggerak PKK Kota Pekalongan, Dinas Selingkungan Hidup, serta dinas terkait. Setelah lolos penilaian administrasi Lomba Pengelolaan Bank Sampah Unit atau BSU, sebanyak 8 BSU di 4 kecamatan sekota Pekalongan mengikuti verifikasi lapangan oleh tim penilai dari tim penggerak PKK Kota Pekalongan, Dinas Selingkungan Hidup, serta dinas terkait. Tahapan verifikasi lapangan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni 9 hingga 10 Oktober 2023. Seperti yang terlihat pada Bank Sampah Unit RT2 RW11, selamaran Kelurahan Kerapiak pada selasa 10 Oktober tampak tim penilaian melakukan proses penjurian dan melihat secara langsung proses pengelolaan Bank Sampah serta inovasi yang dihadirkan. Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Dinas Soria, menyampaikan bahwa Lomba Pengelolaan Bank Sampah Unit ini sudah menjadi agenda rutin yang digelar untuk menumbuhkan kepedulian dan cinta terhadap lingkungan. Inggit juga mengapresiasi pengelolaan Bank Sampah Unit di RT2 RW11 lamaran Kelurahan Kerapiak yang sudah berjalan dengan baik, serta bisa menjadi contoh dan memotivasi kelurahan lain. Diketahui Bank Sampah Unit RT2 RW11 lamaran Kelurahan Kerapiak bermula dari semangat pemuda sekitar yang tergerak terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan sampah sekitar agar berkurang dan tidak mencemari lingkungan. Yang saya lihat ini alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik ya, bisa dijadikan contoh dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi dari pengelolaan Bank Sampah di RT2 RW11 Kelurahan Kerapiak ini, ini diinisiasi sudut oleh remajanya. Awalnya dari anak-anak remajanya, karang taruna yang tergerak ya, artinya ada kepedulian terhadap lingkungan, kebersihan dengan kita bagaimana pengelolaan sampah. Kita paling tidak bisa mengurangi sampah yang ada dan sekarang dilanjutkan oleh ibu-ibu BKK dari Kelurahan Kerapiak. Ini menurut saya sangat bagus sekali karena di dalam pengelolaan ini tidak hanya pilah sampah dan menyetotkan sampah ke bank sampah, ke pengepul tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk keterampilan. Sebagai informasi, bahwa selain Bank Sampah Unit RT2 RW11 Lamaran, Kelurahan Kerapiak, ketujuh Bank Sampah Unit lainnya yang turut dinilai yakni BSU Gang Rajul Kelurahan Banyu Urib, BSU Bersih Sehat Kelurahan Buaran Keradenan, BSU Barokah RT4 RW5 Kelurahan Poncol, BSU Kafling Gamer Hijau Kelurahan Gamer, kemudian BSU Tanpa Lahan RW1 Kelurahan Podosugih, BSU Jeragan Kelurahan Bendan Kergon, dan BSU Berkah Jaya Kelurahan Kandang Pajang. Inggris berharap dalam pengelolaan sampah bukan hanya memilah dan menyetorkan sampah saja, namun juga bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat produk bernilai guna bahkan ekonomis. Gintana Agenda, Batik TV, melaporkan.